Sebelum kalian nonton video ini, jangan lupa klik tombol like-nya, klik tombol subscribe, dan jangan lupa nyalakan notifikasinya. Terima kasih. Halo semuanya, balik sama gue Raffi disini dan di video kali ini kita bakal bikin video reaction lagi guys. Nah hari ini apa yang gue mau reaction? Hari ini gue bakal reaction hal yang berhubungan dengan Among Us ya guys ya. Seperti kayak waktu itu gue udah react videonya Ray buat trailer yaitu trailer kocak Among Us. Dan hari ini gue bakal react video dari salah satu YouTuber Indonesia juga yaitu bernama May I See. Kali ini mereka buat Among Us in Real Life teman-teman ya. Jadi gimana kalau ada Among Us di dunia nyata? Kayak gimana sih guys bentuknya gitu. Oke kita bakal langsung aja tonton, kalian bisa langsung liat di layar. Oke ini dia channelnya May I See, kita bakal langsung liat Among Us in Real Life. Langsung kita liat aja, let's go. Oh ini ceritanya pake baju astronot guys, hitam. Langsung dibudu. Gak ada opening ya guys, langsung mulai. Oh itu pake head ceritanya, headnya beda-beda guys. Ada yang masker, ada yang helm. Oh itu ngeventilasi guys dia guys. Masa gak direport guys? Nah Gue tadi ngeliat loncok ngebunuh nopang. Dia kusuh. Iya kan nak? Gue gak tau sih, dari tadi gue sama Iyo. Iya. Gue juga dari tadi sama Raha kok. Sayang, kamu percayakan sama aku. Tapi tadi poncok sama aku sih. Tuh kan? Kamu lebih percaya dia daripada aku. Maaf sayang. Tapi itu yang aku liat. Gak bisa guys, kalau main Among Us gak bisa. Pacaran-pacaran itu kita tidak bisa saling percaya ya. Walaupun dia pacaran ya. Yang penting kita harus liat keadaan saat itu aja gimana gitu guys. Dan harus berpikir kritis ya game yang mau ngasih ini ya. Jangan-jangan. Ulva temennya poncok kali tuh. Eh lu apa-apaan duduk-duduk cewek gue? Mana mungkin lah. Parah banget. Entah-entah ceweknya. Atau jalan-jalan alam. Dia dari tadi diem aja. Jangan lapa ngapain. Afka. Afka. Afka kayaknya. Afka kayaknya. Bener dong AJ AFK. Ya udah kalau gak ada yang percaya. Ini kita skip dulu. Tapi abis ini bakal gue buktiin kalau dia yang ngebunuh nopal. Di kutin aja. Masuk van gak? Ceritanya masuk ventilasi. Oke. Boleh. Boleh. Mati si alam. Kalau gue report lagi sekarang. Hasilnya bakal kayak tadi. Jis. Gue harus cari bukti. Iya sih guys. Kalau misalnya lu nge-report mulu tuh kayak bisa dicurigain juga guys. Karena gue pernah ya. Karena gue mulu yang nemuin mayatnya gitu kan. Takutnya gue dicurigain guys. Parah. Cok. Apaan? Oh ternyata si kuning temennya. Ternyata si kuning temennya. Ternyata si kuning temennya. Lu udah gak sama Iyo kan? Iya sih. Dari tadi gue udah gak sama Iyo. Dan sekarang alam hati. Dituduh guys aja. Gue ngobrol sama Ponco. Masih tau kali. Kalau lu dari tadi ngikutin Ponco. Terfitmanya. Emang lu kan yang pengen bunuh Ponco? Ini Ponco yang merah guys ya. Ponco yang merah. Ya gue kan nyari bukti. Eh sayang please 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 kali ini percaya sama aku. Ini alam udah mati loh. Kamu mau ada korban lagi? Tapi tadi aku liat sih kamu ngikutin Ponco. Parah banget nih game fitnanya aja. Tuh. Tambah lagi saksi. Abis waktunya ya. Apa voting? Waktu berdebat udah abis. Sekarang kita harus tentuin. Ah voting time guys. Ceritanya guys. Diskusinya udah kelar. Taring menuduh-menuduh ya. Parah banget. Sudah emang udah. Aduh. Sayang. Kamu pilih siapa? Aku pilih kamu. Maaf sayang. Mati dong. Dia harus diijek guys. Gue pilih iyo. Dia pilih temennya sendiri. What the hell? Dari tadi Vice ngikutin lu tau. Oh bukan temennya guys. Iya. Kayaknya. Dia mau bunuh dulu deh. Hah? Kayaknya si ceweknya guys. Nih guys. Yang jadi impostor satu lagi guys. Gimana? Lagi cooldown kayaknya si Ponco yang nge-killnya. Gak dibunuh. Atau cuma satu impostornya? Gila. Gila ternyata impostornya si Faiz dong. Gila guys. Mind blowing banget temen-temen ya. Ternyata impostornya si item aja si Faiz sama si Ponco. Gue geren si ceweknya. Dan ternyata akhirnya tinggal dua pemain aja. Terus pertama mati satu. Habis itu yang nge-report si Faiz. Ternyata itu self-report ya. Ternyata yang bunuh si Ponco. Si temennya si Merah. Jadi item self-report. Yang kedua. Wah ini pokoknya mind blowing deh. Apa? Sangat-sangat plot twist sekali guys. Plot twist banget ternyata. Emang suka gitu sih. Kalau kita main mongas tuh. Kita sudah menuduh satu orang. Menuduh satu orang. Kayak gue waktu itu. Pernah. Waktu gue lagi live ya. Gue pernah. Awalnya gue dituduh. Tapi karena orang-orang gak percaya sama orang yang menuduh gue. Akhirnya gue bisa menang guys. Jadi emang game mongas tuh kayak gitu ya. Parah banget nih. Kalau udah fitnah memfitnah. Dan percaya dengan tidak percaya sama orang. Itu kita harus sangat-sangat berpikir dengan kritis. Dan ya itulah. Serunya game mongas tuh kayak gitu guys ya. Jadi. Buat main IC mungkin. Ya oke sih. Keren sih. Lumayan keren. Niat sih. Dia mereka tuh niat. Cuma misalnya pake jas hujan. Tapi gak apa-apa. Keren guys. Walaupun pake jas hujan bisa karena warni. Dan headnya beda-beda. Intinya sih gitu guys ya. Dan plot twistnya juga oke banget guys. Jadi kalau kalian mau nonton. Bisa nonton di channel M.A. IC. Gue akan taruh linknya di bawah. Segitu aja untuk video kali ini. Jangan lupa kalian like, comment, dan share. Jangan lupa kalian juga untuk subscribe channel ini. Follow juga di Instagram gue. Atrafi. Sekarang Persetio. Segitu aja. Keep supporting. Always be happy. Raffi sharing out. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye.